selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anakku apa kabarnya hari ini Alhamdulillah luar biasa senyum ceria Allah wabarakatuh semuanya sehat ya anak-anakku Alhamdulillah hari ini kita akan belajar pelajaran kelas 5 tema 4 yaitu sehat itu penting tema 2 gangguan kesehatan pada oban penyedaran darah pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang penyedaran darah manusia hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem penyedaran darah manusia nah anak-anak tahu ya darah itu adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh manusia tahukah kamu anak-anak peredaran darah manusia itu ada gangguannya ada penyakitnya nah kali ini saya akan jelaskan tentang penyakit-penyakitnya contohnya satu anemia anemia itu adalah penyakit kekurangan sel darah merah yang dapat disebabkan oleh luka atau kekurangan zat busi gejalanya biasanya pushing cepat lelah badannya lemah dan jantungnya berdebar-debar nah yang kedua leukimia legumia itu penyakit yang disebabkan oleh produksi sel darah putih yang berlebihan sehingga sel darah putihnya itu memakan sel darah merah yang ketiga hipertensi hipertensi adalah penyakit yang sebabkan naiknya tekanan darah yang biasanya sering kita sebut dengan darah tinggi itu gejalanya hampir sama dengan anemia cepat telah tubuhnya lemah kusing nah itu gejalanya sama dengan penyakit anemia yang keempat ambien penyakit yang disebabkan pelebaran pembuluh darah pada anus nah biasanya itu ada penjolan daging yang keluar dari anus nah itu namanya ambien biasanya lima stroke stroke adalah pecahnya pembuluh darah di otak biasanya banyak kolesterol dan mendapatkan kapur dalam berdapat pembuluh darah sehingga dapat menyempit pembuluh darah tekanan darahnya menjadi naik nah itu ada beberapa penyakit yang sudah sudah jelaskan untuk menghindari ini semua itu boleh dilakukan dengan olahraga atau jalan kaki atau cara-cara yang lain bisa dilakukan dengan istilah yang cukup makan makanan yang sehat yang tidak mengandung lemak atau kolesterol dan tidak minum minuman keras atau obat-obatan terbarang dan jangan lupa ya anak-anak banyak minum air putih nah itu sehat lho anak-anak semuanya agar sehat karena di masa seperti ini anak-anak harus selalu jaga kesehatan peta nah dari penjelasan Ustadzah tadi Ustadzah akan kasih tugas berikut ini nah tugasnya tadi anak-anak bisa dikirimkan di Google Classroom ya cukup sekian pelajaran dari Ustadzah hari ini semoga anak-anak tetap sehat tetap jaga protokol kesehatan patuhi ya semoga kita ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih